Berarti manusia juga dibekali dengan free willan juga. Terus gini, ketika nanti seseorang, apalagi ini pada level seorang spiritual, tapi dia mengalami suatu keadaan yang mungkin dibawah standar, kurang layak, mungkin tidak secaterah. Saya ingin tanya kepada Mas Rafi, kira-kira itu merupakan suatu, kontradiksi atau bagaimana, padahal dia dibekali cipta rasa karsat. Tapi kenapa keadaannya begitu? Itu tergantung yang melihat dulu, Mas Rudi. Jadi kalau yang melihat orang lain, tetapi yang ngawai, yang merasakan itu, aku santai-santai saja, kok aku tenang saja. Yaudah, berarti kan itu sudut pandang orang lain, kecuali dia merasakan, aduh, ini gimana ya? Dan kebanyakan orang spiritual yang saya temui yang benar-benar laku spiritual ya. Dia benar-benar enjoy dalam kehidupannya sendiri. Entah itu dia menjalani kehidupan spiritual, dia memang mapan secara materi, ataupun yang di desa-desa yang hanya biasa, yang penting pagi macul, nanti panennya juga mungkin tidak seimbang, tapi mereka ternyata berumur panjang, sehat dan bahagia, ya itu, itu sudah, mereka itu berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu berarti kan intinya, apa ya, penilaian itu tinggal, siapa yang menilai dan siapa yang merasakan. Betul, betul. Bahkan yang pernah saya berjumpa dengan seseorang itu, pengembara, dikatakan begitu, yang hidupnya kurang jelas dalam terhadap kutip, dia hanya berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa ada pekal, tanpa ada duit, gitu. Nah, di satu sisi kan kita melihat itu seperti kasihan. Iya, betul. Tapi saya lihat memang dalam percakapan menangkap dia, beliau itu ya, nyaman dengan kehidupannya. Iya, iya. Dan kadang gini, Mas Sudi, para pengembara itu kadang dengan melakukan seperti itu, dia semakin yakin dengan kuasa Tuhan. Karena dengan perjalanannya, dia merasa, loh aku ternyata ya juga bisa hidup sampai sekarang, makan, sehat, dan sebagainya. Itu mungkin ada satu sisi, dia kepuasan batin tersendiri bisa membuktikan bahwa aku bisa melakukan suatu perjalanan atau lelono pembuktian keilmuan bahwa memang Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kaya, mencukupi dengan porsinya dia sendiri tentunya ya. Nah, itu yang jadi pemarme atau pemuas batinya dia sendiri. Oke. Seperti itu. Dalam memahami konsep takdir, dan misalnya juga diberikan free will tadi, kalau dari sudut pandang keilmuan Jawa itu bagaimana? Sebenarnya seperti takdir itu kaya apa? Terus free will itu kaya apa? Kalau dilihat dari sudut pandang keilmuan Jawa. Jadi kalau di, apa, terkait takdir dari sudut pandang keilmuan Jawa itu, sebenarnya manusia itu kan sejak dicipta itu, itu sudah, sudah, apa ya, ada, ada sabda dari Tuhan ya. Sabda atau apalah, kita jangan, jangan beribut masalah, masalah perkataan. Ojo padidon bab aran, bisa dikatakan sabda, boleh, atau apapun itu. Ketika lahir, ya, manusia ini sebenarnya sudah di, ada tracknya masing-masing yang itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Cuma nanti, kadang di perjalanannya waktu itu, manusia kadang karena tidak, tidak mempelajari, apa namanya, tidak mempelajari tentang, tentang dirinya dan sebagainya, akhirnya mungkin dia kepengen jadi A, kepengen jadi B, kayak gitu kan. Nah, ini yang, yang nanti kadang, kadang bisa terwujud, kadang tidak. Nah, di Jawa ini, ada suatu, suatu keilmuan, terkait tentang, untuk mengetahui takdirnya dia seperti apa, itu salah satunya dengan ilmu silsilah sebenarnya. Jadi dari silsilah. Ilmu silsilah itu, ilmu apa itu? Kita pelajari tentang genetika orang berdasarkan catatan silsilah leluhur. Misalnya seperti ini, kalau misalkan saya, silsilahnya ke atas kok kakek saya, buyut saya, canggah saya, kok di bidang spiritual, agama ataupun apa, itu kita pelajari itu, enggak ada yang di bidang usaha dan sebagainya. Nah, kita biasanya track-nya ya itu, karena DNA-nya itu, DNA spiritualnya itu. Nah, ini fungsinya silsilah sebenarnya seperti itu. Nah, kalau yang, oh ini mbahnya dulu lurah, ke atasnya lagi mungkin apa, mungkin apa, mungkin apa. Nah, itu juga bisa di, jadi, apa namanya, patokan bahwa ini nanti, saya harus track ini. Nah, nanti tinggal dicoba. Dicoba, misalkan, wah saya tak keluar dulu dari gelanggang pasinaun spiritual, misalkan saya, usaha apapun gagal terus. Padahal ilmunya sudah pakai ilmu standar dan sebagainya. Oh, berarti memang tidak bisa jiwa sosialnya terlalu tinggi, orat teganan, kalau berbisnis dan sebagainya, sampai kapanpun pasti sulit. Nah, itu satu dari ilmu silsilah itu. Yang kedua, bisa kita, apa namanya, kita ketahui dengan cara memperbanyak semedi sebenarnya. Jadi, kita dengan meditasi, kita semedi, kita tirakat, kita mohon petunjuk. Itu salah satu fungsi dari, dari meditasi atau semedi itu, dengan itu, kita memohon petunjuk, itu nanti akan ada gambaran sebenarnya. Nah, tinggal. Sasmito-sasmito yang harus dikupas, ada sasmito yang tidak, gitu. Contoh, saya dulu pernah lari dari gelanggang, pas sinaun, apa namanya, spiritual. Saya sampai keluar dari ilmu spiritual, saya hidup biasa. Saya menekuni dunia musik saat itu. Sampai suatu saat, kita recording dan sebagainya, sampai ke Jakarta, gitu. Kita ngajuin demo dan sebagainya. Akhirnya, saya ketemu beberapa grup band yang terkenal di Jakarta. Nah, salah satunya ada Mas Hedy Power Slap, gitu. Nah, ketika kita di musika, di sana, kita nilalah ngobrolnya spiritual, dia langsung bilang, kamu sudah di spiritual, kok lari malah ke sini, oh, ngaku aja juga lagi mempelajari. Udah, kamu pulang. Nah, di situ kayak saya diingetin. Nah, begitu saya diingetin, saya pulang, ternyata benar, saya, saya, apa namanya, saya kaji, saya kaji, semakin saya lari dari track saya, yang memang dari kecil sampai besar itu, saya tekuni, itu semakin dibenturkan untuk kembali lagi ke jalan itu. Nah, ketika kita sudah sadar tentang itu, ya itulah track kita sebenarnya. Itu, Mas. Tapi kan memang gak mudah untuk menyadari itu. Nah, ya. Kita harus tetap mengalami prosesnya itu. Iya, harus kita. Pencarian, akhirnya. Betul, betul. Dipenturkan kanan, kiri. Akhirnya sudah disuruh kembali ke relnya lagi. Ke relnya lagi, betul. Dan itu saya rasa semua orang seperti itu. Ada yang keluar dari Bukai Negeri, ada yang yang lain, ada yang sudah jadi direktur terkenal, oh aku keluar aja, aku di desa dan sebagainya, akhirnya malah bermanfaat dan bisa sukses juga. Kembali ke manusia itu, bahwa manusia kan diberikan pikiran sebagai salah satu alat ya. Ini soal sugesti dan afirmasi. Seberapa pentingnya itu bisa mempengaruhi pikiran manusia dalam hal mencipta. Mencipta itu bisa apapun, mungkin suatu tujuan cita-cita atau apapun. Jadi, kalau di ilmu Jawa, yang namanya pikiran itu ada dua. jadi di dalam ilmu Jawa itu digambarkan pikiran itu sebenarnya seperti sengkuni dan durno. Nah, sengkuni adalah pikiran yang muncul karena apa namanya faktor-faktor dari luar yang bisa ditangkap dari panca indera. Mungkin mata melihat, oh, lihat orang itu, wah aku jadi kepengin. Ya kan? Enggak, enggak ngukur gitu kan. Nah, kalau durno itu pikiran yang muncul dari dasaring Kasukman. Makanya namanya durno. Dur itu goroh, no itu pening. Jadi, sesuatu intuisi yang itu sebenarnya muncul karena dorongan Kasukman yang dari yang ngomong siang dalu kita, dari guru jati kita. Karena saking halusnya kemudian kita kemudian apa sampai energinya itu sampai kepikiran. Di pikiran itu terus, ah aku kepengin ini. tapi itu karena enggak melihat dari luar ya, itu yang disebut sentek pisan hanegasi. Jadi, sesuatu yang muncul pertama itu, itu biasanya akan sebenarnya petunjuk yang benar. Yang nanti kalau kita yakini, itu pasti akan terwujud. Tetapi kadang kemudian digembosi oleh apa namanya, ah, tapi apa mungkin ya, nah itu seng kuninya, seng itu bau, kuni itu busuk. Nah, sesuatu yang mengembosi itu ibarat bau busuk itu yang datang dari luar, yang masuk ke pansa indera. Nah, tinggal itu tadi, seberapa kuat pikiran itu bisa memujudkan apa yang kita inginkan itu, ya kalau pikiran itu datangnya itu energinya dari dalam diri, yang tahu-tahu kita enggak, wah aku kok kepengin ini ya, tahu-tahu, wah aku kepengin jadi ini aja, tak tekuni ini, itu biasanya akan surung genter, ibarat surung genter itu didorong dengan cepat.